Intro Pemanfaatan resin penukar ion Bahan-bahan yang diperlukan NaOH 0,1 molar NaOH 0,2 molar ACL 5% Indikator PP Asam oksalat NACL Bahan-bahan yang lain Alat-alat yang dibutuhkan Berikut metode kerja percobaan Satu, standarisasi larutan standar NaOH Yang pertama, cuci buret dan isikan larutan NaOH yang akan distandarisasi Selanjutnya, timbang 0,63 3 gram asam oksalat Kemudian Larutkan dalam labu takar 50 ml Ditambahkan akuades Hingga volume tepat 50 ml Kemudian dihomogenkan Siapkan 10 ml larutan asam oksalat Kemudian Tuang ke dalam Erlenmeyer Tambahkan 2 tetes indikator Phenolphthalein Titrasi dengan larutan NaOH yang akan distandarisasi Titrasi ini diakhiri pada saat timbul warna merah muda dalam larutan Setelah mencapai titik akhir titrasi Kemudian dicatat Dan diulangi titrasi sebanyak 3 kali Dan catat volume NaOH yang diperlukan Kemudian hitung molaritas rata-rata 2 Penentuan Na plus dengan bantuan resin penukar kation Siapkan kolom untuk resin dan susun seperti video Untuk meyakinkan bahwa resin kation dalam bentuk nitrogen Cuci dengan larutan 5% HCl Tuangkan 20 ml asam tersebut ke dalam kolom Dan biarkan mengalir Aliran diatur dengan kecepatan 40 tetes per menit Dengan mengatur keran Resin diawasi Jangan biarkan tinggi cairan turun sampai di bawah permukaan resin Selanjutnya Resin dicuci dengan aquades Sampai pH-nya netral Kontrol pH dapat dilakukan menggunakan kertas lakmus Apabila belum tercapai pH netral Maka dicuci lagi dengan aquades Didihkan 100 ml aquades Untuk menghilangkan CO2 yang dapat mengganggu titrasi pada langkah berikutnya Setelah air dingin Ukur volume 20 ml Larutkan NaCl 0,2 gram yang telah ditimbang ke dalam air 20 ml yang telah diukur tadi Tuangkan larutan dalam kolom penukar ion Dan atur kecepatan 40 tetes per menit Tampung effluent dalam gelas beker Bilas gelas beker dengan 10 ml aquades mendidih Kemudian tuangkan juga air bilasan tersebut ke dalam kolom Selanjutnya Cuci kolom dengan 2 x 15 ml aquades mendidih Dan tampung hasil cucian Dalam gelas piala yang mengandung effluent dari NaCl Untuk selanjutnya Siapkan alat titrasi Pindahkan effluent ke dalam Erlenmeyer Kemudian tambahkan 2 tetes indikator phenol stalin Selanjutnya Titrasi larutan tersebut dengan larutan NaOH sampai titik ekvivalen Diperoleh warna merah jambu permanen Kemudian hitung volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam Hitung jumlah mol ion hidrogen dalam effluent Dan jumlah mol ion natrium yang ditambahkan dalam kolom Tiga penentuan hasil kali kelarutan Penentuan Ca2 plus dalam supernatan Larutan jenuh Ca2O4 telah disediakan sebelumnya Kemudian ambil 10 ml secara hati-hati Jangan terdapat padatan dalam supernatan Pindahkan ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan terlebih dahulu Lakukan hal yang sama Ambil 10 ml terhadap larutan BAC2O4 Kemudian masukkan ke dalam kolom yang telah disiapkan Dan tampung effluent dalam gelas piala yang sama Lakukan penambahan 4x10 ml aquades Juga tampung effluent dalam gelas piala yang sama Selanjutnya siapkan buret untuk titrasi Pindahkan effluent ke dalam Erlenmeyer Indikator phenolstalin ditambahkan sebanyak 3 tetes Titrasi effluent resin tersebut dengan NaOH Sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda Catat volume NaOH yang diperlukan Lakukan perlakuan yang sama terhadap BAC2O4 Percobaan selesai Terima kasih Selamat menikmati